Informasi pertama di Kompas Petang Sodara Sidang Pembunuhan Berencana Yosua kembali dilanjutkan hari ini dengan menghadirkan sejumlah ahli. Di persidangan, ahli menampilkan sejumlah rekaman CCTV dari sejumlah momen krusial terkait eksekusi dan skenario pembunuhan Yosua. Lima terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuat Maruf hadir. Termasuk Eliezer yang hadir terpisah di persidangan. Semula, sidang menghadirkan tiga ahli dari Jaksa. Namun hanya satu ahli Digital Forensik Polri, Heru Prayitno, yang hadir memberikan keterangan. Semula, Jaksa dan ahli meminta persidangan ditutup dengan alasan alat yang dipakai adalah peralatan investigasi. Namun hakim memutuskan sidang dilakukan terbuka dan meminta visual alat yang dipakai ahli tak ditampilkan kepada wartawan. Karena letak istimewanya sehingga publik tidak boleh tahu. Ini hanya peralatan saja yang mulia. Hanya peralatan? Hanya peralatan saja. Tetapi kenapa sampai sidang tertutup? Kemarin kita meminta memang karena peralatan tersebut dipakai untuk peralatan investigasi yang mulia. Ini kalau peralatannya tidak di zoom, saudara, tidak di zoom, kamera hanya melihat ke atas, boleh? Boleh ya, boleh. Yang ada di persidangan ini mohon tidak memperlihatkan alat-alat yang dibawa oleh ahli ini. Bisa? Dipatuhi? Kameramen? Bisa ya? Baik. Oke. Kalau gitu jadi sidang tidak perlu kami nyatakan tertutup. Dalam potongan CCTV di rumah Saguling, ada potongan gambar yang memperlihatkan Ferdi Sambo dengan pakaian dinas polisi yang hendak keluar dari rumah dan diduga menuju Duren 3. Gambar tersebut menurut kuasa hukum Sambo, membantah keterangan dari Richard Eliezer yang menyebut bahwa Sambo keluar dari rumah sudah menggunakan sarung tangan hitam. Namun hakim meminta agar pembelaan tersebut dilakukan nanti bukan diselah keterangan saksi. Ya ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sambot turun pakai sarung tangan. Rekaman krusial lain yang terungkap dalam persidangan salah satunya adalah bukti rekaman Eliezer membawa senjata api yang akan disimpan di lemari senjata lantai 3 rumah Saguling. Meski rekaman Eliezer membawa tas yang diduga membawa senjata terlihat, rekaman saat Eliezer naik ke lantai 3 rumah Saguling tidak ada. Ini yang sempat menjadi perdebatan dalam sidang beberapa waktu lalu. Eliezer menjelaskan diminta menyampaikan senjata ke lantai 3, namun tak diakui oleh Putri Candrawati yang memerintahnya. Di R.E. terlihat membawa senjata laras panjang, tapi lewatnya di samping kiri. Kalau beloknya ke kiri itu artinya ke dapur atau kamar ADC. Sementara di keterangan di sidang, enggak nanti diulangin, sementara di keterangan di sidang, di tangga dekat lift, jadi harusnya belok kanan. Jadi kita buktikan saja R.E. bicara benar atau bicara bohong. Ketika kamera di luar kan ada momen waktu terdakwa R.E. membawa senjata stair lewat pintu sebelah kiri. Nah pada saat setelah momen itu, kami ingin mengonfirmasi apakah terlihat juga di sini? Kami tidak melihatnya Pak, karena di poin sini itu langsung di 16 ketika Pak Efes turun. Hakim sempat mempertanyakan ahli terkait jumlah rekaman CCTV yang ia terima untuk diperiksa. Ahli menyebut ada 53 rekaman CCTV di rumah Saguling yang ia terima, namun hanya dua rekaman yang krusial. CCTV ini tidak diterima secara utuh, bahkan rekaman ini diberikan berupa flash disk. Apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di rumah Saguling hanya dua itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP Ali 337 yang mulia, bahwa yang memang krusial adalah yang di kami setelkan di tayang. Cuma dua ini saja ya? Tiga dengan yang di Dorentiga yang mulia. Tiga dengan Dorentiga? Enggak, yang khusus rumah Saguling? Hanya dua yang mulia. Ada dua? Tua saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja? Tidak ada DVR-nya ya mulia. Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro dan selanjutnya dibawa ke Barai Skrim. Dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti yang Dorentiga tadi? Tidak ya mulia. Di mana saudara bisa kalibrasi? Tidak ya mulia. Terdakwa Richard Eliezer menilai keterangan ahli digital forensik memperjelas kejadian awal sebelum pembunuhan Yosua. Melalui pengacaranya, Eliezer menyatakan konsisten dengan keterangannya. Eliezer menilai banyak bukti rekaman yang hilang untuk membuktikan keterangan Eliezer. Sementara itu saudara, Sambo berharap hakim bisa menilai secara objektif karena terdapat beberapa perbedaan dengan keterangan terdakwa Eliezer. Mendiskreditkan klien kami dengan mempertanyakan masalah stayer itu yang dibawa ke lantai 2. Tapi menurut klien kami itu sudah konsisten dan jelas bahwa stayer itu dibawa lewat tangga sebelah sana. Jadi kan selalu diskreditkan di situ tidak ada CCTV yang merekam bahwa stayer itu dibawa ke atas. Kita mau jelaskan di sini bahwa stayer itu betul dibawa ke atas. Klien kami tetap konsisten bahwa stayer itu dibawa lewat sisi lain yang tidak terlihat oleh CCTV. Kira-kira begitu sih. Untuk him juga sedikit menyindir bahwa CCTV yang lain itu tercecer, bahasanya tercecer. diulang oleh Richard dalam tanggapannya bahwa betul ya itu tercecer. Apabila lantai 2, lantai 3 itu CCTV-nya terungkap, mungkin semua terlihat jelas di sana. CCTV ini kami berharap yang mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus menersangkakan kami semua yang ada di turun 3. Baik. Terima kasih. Itu ya tanggapan saudara.